Di episode kali ini kita akan membahas mengenai kamera jadul yang masih worth TV 2021 Kamera apa itu? Brand apa itu? Dan kemana-mana tetap di channel ini Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya Jaki di channel Jaki Zufrikar Foto & Video Di channel ini kita bakal selalu membahas mengenai produksi foto dan video Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan bidang foto dan video bisa langsung aja subscribe ke channel ini Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar gak ketinggalan updatean dari video-video yang ada di channel ini Langsung aja kita ke pembahasan Kita bakal membahas salah satu kamera keluaran Fujifilm yang di tahun 2016 launching ini Yaitu Fujifilm X-T2 Kenapa saya tertarik ngebahas X-T2 ini? Karena ini kamera saya beli di tahun 2017 Dan sampai sekarang masih jadi kamera utama saya untuk pengambilan video Hampir dari semua pekerjaan saya Kamera utama saya untuk video itu X-T2 Fujifilm X-T2 Nah Gimana sih Fujifilm X-T2 di tahun 2021? Dimana banyak kamera-kamera yang keluar Kayak misalnya Canon ngeluarin Canon R5 Udah itu Sony ngeluarin yang terbaru itu A7 S3 Udah itu Lumix Panasonic atau Lumix ngeluarin S1H di tahun kemarin Dan Fujifilm sendiri udah mengeluarkan 2 generasi setelah X-T2 ini Udah ada X-T3, X-T4 Semua dari brand-brand yang tadi Atau kamera-kamera yang tadi keluar itu udah menawarkan Hampir semuanya minimal itu kayak 4K-nya udah 60 fps Udah punya ibis Rata-rata flipnya itu udah articulating Udah Kalau ini kan cuma tilting doang Kalau Fujifilm itu hanya Yang X-T2 itu hanya tilting Bisa tilting Nah disini saya bakal ngejelasin kekurangan Bagaimana sih kita yang pengguna X-T2 Mengakali atau benar-benar bisa bersaing dengan kamera-kamera yang baru tersebut Walaupun X-T2 itu belum punya ibis Saya ngakalinnya cukup dengan beli gimbang Jadi teman-teman disini Saya pakai DJI Ronin Cuman banyak juga ya Brand-brand lain Teman-teman disini Saya benar-benar Untuk pekerjaan profesional Kadang-kadang untuk ibis itu Ibis kebawaan kamera itu Kita masih ragu antara penggunanya itu Aman gak sih Shake-nya segimana sih Sebenarnya shaking itu kan yang gak bisa ditolerir Itu di saat naik turunnya itu gak stabil ya Tapi kalau misalnya Shaking Ada shaking Tapi kayak misalnya Dari antakan langkah Yang penting gak geter Jadi kalau Sebenarnya Getaran yang Kadang kita gak bisa ditolerir di video Cuman kalau misalnya untuk Movement-movement Sebenarnya kalau Gerakan-gerakan kamera itu masih bisa dimakuin Tapi kalau misalnya pengen bener-bener smooth Perfect banget Kita malah ngandelin gimbal Kalau disini disebutnya Gimbal atau Stabilizer Ada yang digital kayak gini DJI Ronin S ini Ada juga yang Manual Nah Di antara dua gimbal itu Bener-bener Saya lebih percaya pakai gimbal lagi Daripada pakai ibis Karena kita kan gak pernah tahu Yang namanya teknologi Walaupun sudah baru Resiko yang kita ambil Terlalu besar di saat kita Movement-nya terlalu berlebihan Atau standar si ibis ini Gak bisa mengimbangin movement kita Itu bisa jadi bahaya juga Untuk pekerjaan Apalagi pekerjaan kita Sudah profesional Dan dibayar oleh client Saya lebih memilih Membeli gimbal Kenapa? Karena di saat Kita nih Beli gimbal Kita punya kamera apapun Itu bener-bener bisa dipakai Gimbalnya itu bisa berfungsi Untuk semua kamera Tapi kalau kita bener-bener Cuman Upgradenya Membeli kamera yang punya ibis Kamera yang punya ibis itu Cuman satu Di Workflow saya itu Saya gak bisa Gonta-ganti kamera nih Kalau misalnya lagi pengen Movement camera mana Itu gak bisa Harus ngandelin satu kamera Yang untuk movement Cuman kalau dengan gimbal Saya bisa pakai kamera Brain apapun Merak apapun Maksudnya tipu apapun Itu bisa Stabil dengan gimbal Itu alasannya Itu alasannya Dan itu kekurangan XT2 Yang kata saya Masih bisa ditolerir Dengan kita Lebih baik Menyimpan uang kita Atau bener-bener Nge-save Uang kita itu Untuk beli alat Bantu lain Selain kamera Yang jadi masalah juga Headphone port Di Fujifilm XT2 itu belum ada Tapi XT4 udah ada Cuman saya Lebih milih Beli vertical grip Biar ada Headphone jacknya Untuk monitoring audio Kalau enggak Bener-bener Saya manfaatin Layar monitor eksternal Kembali lagi Ke workflow Teman-teman Saya gimana Kalau misalnya Untuk workflow Saya yang banyaknya Dokumentasi Dan banyaknya juga Hampir semua Pekerjaan saya Video foto itu Bener-bener Saya making Picture ya Bener-bener Semuanya di setting Nama saya Tata cahayanya Lokasinya Selannya Saya atur Itu bener-bener Saya making picture Itu Terlalu masalah Dengan teknologi Maksudnya Saya lebih prefer Kayak misalnya ISO XT4 itu Lebih halus Noliznya lebih halus Di saat ISO tinggi Daripada XT2 Saya enggak terlalu Mempermasalahkan Itu lebih baik Saya Spend money Atau bener-bener Save money Memakai uang Saya itu Untuk beli lampu Aja Kenapa Harus saya pusing Bener-bener Satu kamera Saya harus Perfect banget Tapi Yang namanya kerja Saya itu kan Saya biasanya Walk flow Move photo Atau video Di saat pekerjaan Sering banget Saya bekerja itu Pakai dua kamera Jarang banget Saya bekerja Hanya pakai satu kamera Jadi Mendingan Saya Nyiapin uang Budget lebih itu Untuk Beli alat-alat Yang bisa Ngesupport Dua kamera Yang saya pakai Daripada salah satu kamera Itu Speknya tinggi banget Tapi kamera yang lain Belum bisa ngejar Saya lebih Lebih ikhlasnya ya Maksudnya Lebih ikhlas Uang saya dipakai beli Kayak misalnya Lampu-lampu Yang teman-teman lihat Disini aja Ini kan Making pictures Semuanya udah Bener-bener diatur Jadi saya bisa Ngetting Oh bisa Saya gak mau Lebih dari sekian Saya tinggal Pakai power lampu Jadi sebenarnya Teknologi Yang ditawarkan Dengan kamera-kamera Zaman sekarang Tidak ngebuat Saya terlalu Tertarik Tertarik jujur Tertarik Keteng Cuman saya Masih bersikir Lagi Nge-upgrade Kamera saya ini Karena saya Udah Dari dulu Udah nyicil Yang namanya Udah ada lampu Untuk foto dan video Udah itu Saya beli Tripot yang Peser Tripot yang Jerik lah Bahasa Inggrisnya Udah Beli alat-alat Yang menunjang Produksi Saya Menunjang pekerjaan Saya di Foto video Jadi Kamera itu Saya Nggak bilang Mau kamera Mau lampu Mau audio Yang saya pakai Itu bener-bener Penunjang pekerjaan kita Jadi jangan Gara-gara Kamera kita apa Pas bisa Kita Nyerah atau apa Karena Yang namanya Kamera pun Alat Kita bener-bener Bisa Ngakalin Ngakalin Semuanya Jadi kayak Teman-teman Ibis nih Oke Kita bilang Teman-teman Nggak punya Gimbal Saya biasanya Kalau misalnya Nggak pakai Gimbal Saya udah Nyiapin Ini strap Teman-teman Bener-bener Bisa pakai Pakai strap Sebenernya Udah bisa Sedikit Mengurangi Stakingnya Di saat pengambilan Video Gimana caranya Lebih Lebih Simpel Kayak Kayak Gini Bentar Saya pasang dulu Teman-teman tinggal pasang Strap disini Kayak umumnya Tapi untuk video Bener-bener Teman-teman tinggal Pencengin Kayak gini Jadi di saat Recording Teman-teman bisa Movement Movement-nya pun Lebih stabil Teman-teman bisa Lihat Ini Ramen-ramennya Ada dua Mukanya Dikit Serius Pura-pura serius Teman-teman bisa Lihat Hasilnya pun Nggak Staking banget Walaupun Saya bilang Nggak Nggak mungkin Bener-bener Hilang banget Staking Cuma Seenggaknya Mentor Lir Staking Yang kita Buat Sesimpel Itu Jadi bener-bener Banyak banget Teknologi Yang bisa Kita Sakalin Teknologi Baru itu Sekarang Sudah banyak banget Kalau misalnya Kita terlalu Fokus Dengan Mengandalkan Hanya Kamera Yang Terperfek Apa Dengan Menawarkan Segala teknologi Yang saya tahu Teknologi itu Makin kesini Makin memudahkan kita Jadi kadang Kita juga Kurang keren Dan jujur Saya melihat Untuk zaman sekarang Karena teknologi itu Semakin canggih Dalam hal Kayak kamera Mau alat penunjang lain Yang lainnya pun Orang-orang Di bidang kita itu Sudah benar-benar Melupakan yang namanya Basic Entah basic Fotografi Entah basic Videografi Mereka Benar-benar Melewati Fase itu Jadi karena Sudah punya kamera Yang canggih Jangan kan Basic Jangan kan basic Fotografi Atau videografi Untuk Manual book Saya yakin Mungkin Dari orang-orang Yang membeli kamera Itu sudah jarang banget Bisa Kehitung Jadilah Orang-orang Yang benar-benar Baca manual book Jadi Untuk teman-teman Yang Saya kasih tahu XT2 itu Masih worth it Untuk di 2021 Untuk menghadapi Kamera-kamera Yang Baru launching Di 2020 Apalagi Workflow saya Workflow saya Itu untuk video Untuk foto tadi Saya chat Jarang banget Sedangkan Nyetak pun Saya pernah nyetak Untuk hasil Fujifilm XT2 itu 1 meter x 1 meter Setengah Itu masih aman Dengan 24 megapixel Itu untuk video Hasil akhir video saya Itu Saya masih Take full HD Kenapa Saya bilang Fujifilm XT2 itu Masih worth it Banget Kita Ngambil rata-rata Orang yang Sudah pake PC 4K Berapa orang Berapa jumlah Orang yang Udah pake PC 4K Di saat Kita misalnya Untuk export Misalnya Hasil akhir Video kita Itu 4K Dan Kalau misalnya Saya udah Bener-bener Bergeser Hasil akhir Saya 4K Saya harus Mengeluarkan Uang lagi Untuk yang namanya Mesin editing saya Itu udah Tambah lagi Biaya Jadi disaat Kita udah Beri kamera Mahal Alat editing pun Kita harus Menunjang Pekerjaan kita Sedangkan Di Indonesia itu Kata saya Teknologi PC pun Masih banyak Yang masih Pake HD Malahan Jangan Full HD Yang saya Standar saya Ngasih ke klien itu Video saya Kan full HD Jangankan Untuk full HD Untuk Jangankan Untuk 4K Untuk Full HD aja Sekarang Sebenernya Masih jarang Mungkin Untuk kantoran-kantoran Udah pake full HD Mungkin ada Beberapa yang Udah pake 4K Cuman Selama ini Pekerjaan saya Rata-rata Semua Hampir Semuanya Full HD Temen-temen Bakal saya Kasih liat Untuk video Hasil HD2 Kamera disini Saya pake Kamera utamanya HD2 Kamera keduanya HD20 Bisa bakal Nge-export Atau Hasil akhir video ini Yang bakal tayang Di Youtube Itu 4K Jadi temen-temen Bisa ngeliat Sendiri Kualitasnya HD2 Itu Kayak gimana sih Langsung gitu Dari video ini Temen-temen Bisa langsung Ganti settingannya Bisa non-none Itu ke 4K Jadi kesimpulan Sebelum kesimpulan Sebenernya Saya udah Ngewawancara Bukan ngewawancara Nanya-nanya Ke temen saya Yang masih pake HD2 Alasannya apa Yang pertama Nah Gilda sendiri Ngejawab Kenapa sih Masih pake HD2 Di 2020 Di 2020 Atau mungkin Untuk penggunaan 2021 ini Udah nyaman aja Enak kan weh Pakainya Jadi Gilda udah nyaman banget Pake HD2 Dari check ada komplainan Nggak Nggak ada saya Nggak sih Selama ini Alhamdulillah Aman-aman aja Kalau foto Kalau video Paling checking Terasa banget Mungkin itu kendala Dari beberapa orang Yang menggunakan HD2 Itu untuk video Itu checkingnya Mungkin terasa Apalagi kalau misalnya Kita Nggak bener-bener Hati-hati Di saat movement Maksudnya Hati-hati disini Bener-bener Maksudnya Kita harus Menguasai Menguasai apa ya Disebutnya Kita try line error gitu Jadi kita mau move Kemana itu Harus bener-bener Kita udah perhitungkan Karena emang kita Nggak ada Ibitnya Tapi sebenarnya Bisa aman juga Kalau misalnya Kita pakai Image stabilizer-nya Dari lensa Walaupun Nggak Semumpun Brand lain Fujifilm Udah ada kan Lensa-lensa Yang udah ada Image stabilizer-nya Jadi udah Kayak gitu Udah itu Dari Om Dimas Fuji Guys Dari Malang Om Dimas Itu dari Malang Fotografer Dan sekarang juga Udah banyak Di video juga Om Dimas Share dong Kenapa Masih pakai XT2 Sampai sekarang Alasan pertama Dan paling valid Belum ada budget Buat upgrade Om Terhempas corona Alasan kedua Emang image quality-nya Masih bagus banget Kok om Kemarin Coba compare Sama XT3 Image quality Perubahan Nggak signifikan Itu yang saya rasain juga Jadi di saat XT3 Keluar XT2 itu Maksudnya Udah Masih Lebih dari cukup Specsnya nanggung banget Upgrade ke XT3 itu Yang ketaker banget Mungkin Autofocusnya Kerasa Emang cepat XT3 Emang cepat Tapi untuk orang yang Dari DSLR 5D Mark II Ke Fuji Film Mirrorless XT2 Ini udah jauh banget Di DSLR Saya nggak pernah Pakai Autofocus Baru di Mirrorless Saya pakai Autofocus Karena emang Fuji Film Memanjakan Penggunanya Itu Kesulitan Pakai XT2 Apa om Dari penggunaan Foto videonya Hampir nggak ada Atau om Dim Masa Masih sangat Mempuni Kecuali Kalau dibandingkan XT4 Kudisnya Ampun Kalau Om Dim Sendiri Ini Fuji Guys Dari Malang Om Dim Sendiri Moga 2021 Banyak job Buat Up ke XS10 Kamera Baru Dari Fuji Film Kalau Kata saya Mungkin Itu XT40 Mungkin Pengada XT40 XS10 Itu Juga Jadi Pertimbangan Karena Banyak orang Yang Mau Pertimbangkan Indisinya Film Simulation Untuk Kamera XT Di atas XT2 Film Simulation Sudah Macem Karena Cuman Saya Bukan Hampir Sampai Sampai Saat Ini Saya Tidak Pakai Film Simulation Itu Kenapa Workflow Saya Benar-benar Butuh Warna Yang Udah Standar Maksimil Standar Ini Saya Pengen Merubah Warna Atau Apa Saya Pengen Sesi Lampu Lebih White White Valence Sudah Cukup Itu Jadi Saya Belum Bisa Ngejelasin Banget Malah Ini Keunggulan Katanya Banyak Orang Yang Dilem Film Bagus Itu Di Film Simulation Cuman Saya Nggak Bisa Ngejelasin Karena Saya Bukan Pengguna Film Simulation Yang Berikutnya Itu Ada Pandangan Dari Om Seno Om Seno Itu Video Video Dokumenter Jadi Banyak Run and Gun Maksudnya Benar-benar Mendokumentasikan Benar-benar Make a picture Benar-benar Apapun Keadaannya Om Seno Langsung Abadiin Beda Dengan saya Yang Banyak Make a picture Om Seno Ini Masih Pake Sama X-T2 Saya Yang Kata Om Seno Andalan X-T2 Pengennya X-H Cuma Tune-nya Nggak Susah Alasan Masih Bertahan Sama X-T2 Apa Om Buat Saya X-T2 Paling Tahan Banting Pertama Witter Feeling Top Benar X-T2 Udah Witter Feeling X-T2 Yang Tadi Dibahas Belum Kedua Fitur Sudah Cukup Banyak Kecuali Time Slate Video Yang Ketiga Untuk Video Untuk High ISO 12800 Dia Nggak Muncul Chroma Nonis Alias Cuma Grey Grain Aja Jadinya Asik Jadi Halus Bahasa Itu Bahasa Teknis Kalau Maksudnya Maiz yang keluar Itu Masih Sof Atau Halus Ya itu Kualitas Work Kainya Top Bisa Crop 300% Tapi Tetap Seling Jadi Option Masih Sama Kayak Saya Disini Untuk Hasil Akhir Video Itu Masih Full HD Teman-teman Bisa Lihat Emang Sebenarnya Untuk Indonesia Sendiri Untuk Kualitas TV Atau Yang Ya Kualitas TV Yang Masih Dinikmati Atau Kualitas Layar Yang Dimikmati Umum Masyarakat Kita Masih Maxima Full HD Udah Bagus Udah Bagus Banget Banyak Saya Juga Baru Mulai Tahun Kemarin Ngambil Gambarnya 4K Tapi Untuk Hasil Akhir Itu Tetap Di Full HD Jadi Kita Masih Bisa Crop Sampai 300% Pun Masih Tetap Seling Dimana Untuk Slow Mo Di 4K Om Gak Pernah Om Biasanya Om Sino Pake 25 Frame Per Second Satu Tahun Belakang Ini Saya Pake 23,96 Atau 24 Lamp Per Second Om Sino Bila Kalau Ibis Bisa Pake Stabilizer Jadi Alasannya Sama Atau Lensa OIS Untuk FPS Mau Gak Mau Harus Disesuaikan Om Sino Garis Bawah Untuk Film Simulation Fuji Bisa Adjust Kemiripan Sama Kamera Apapun Pake Weight Balance Shift Sama Masih Saya Lebih Banyak Menggunakan Weight Balance Nah Ini Om Sino Ngejelasin Lagi Bahwa 4K Oke Loh XP2 Apalagi Di High ISO Dimana Om Sino Masih Lihat Youtube Instagram Nanti Teman-teman Saya Lihat Instagram Om Sino Ini Saya Buka Video Dari Instagram Om Sino Yang Mayoritas Penggunaannya Pake ISO 12800 Kita Sekirin Kita Bisa Lihat Ke Gambar-gambar Yang Gelatnya Ya Bisa Lihat Disini Bener-bener Dengan ISO 12800 Itu Bener-bener Saya Pun Ngelihatnya Ini Pake Laptop Masih Bener-bener Enak Banget Dilihat Jadi Teman-teman Kalau Misalnya Pengen Lihat Video Fullnya Bisa Langsung Ke IG Om Sino Bakal Saya Tulis Di Deskripsi Itu Tiga Tiga Pandangan Dari Orang-orang Yang Masih Pake XP2 Sampai Sekarang Jadi Teman-teman Bisa Lihat Juga Bukan Lihat Sekarang Saya Bukan Tarik Kesimpulan Versi Saya Jadi Kamera XP2 Itu Untuk 2021 Masih Worth it Banget Masih Bisa Dipake Untuk Pekerjaan Pekerjaan Profesional Pun Masih Worth it Banget Dimana Kitanya Dimana Kita Bener-bener Menguasai Enggak Alat-alat Yang Kita Punya Apalagi Misalnya Kamera Saya Saya Pake XP2 Saya Belum Tentu Juga Saya Bisa Pake XP2 Yang Orang Lain Karena Bener-bener Saya Setting XP2 Saya Itu Bener-bener Bisa Disetting Full Semua Settingan Itu Pake Satu Tangan Itu Bener-bener Manfaatnya Saya Baca Manual Abu Jadi Pas Saya Pake Anggilda Pun Saya Agak Kebingungan Setting Ini Setting Itunya Kayak Gimana Jadi Kita Tarik Kesimpulan Bahwa XP2 Itu Bener-bener Pasti Worth it Untuk 2021 Untuk Pekerjaan Pekerjaan Cuman Untuk 2022 Saya Gatau Karena Saya Pun Amal Om Seno Amal Dimas Mungkin Amal Gilda Sama-sama Menantikan Apakah X-H2 Bakal Keluar Apakah X-H2 Bakal Menjawab Kebutuhan Videografi Atau Sinematografi Dimana Saya Amal Seno Ngobrol Bahwa Fujifilm Udah Punya Cinelance Kenapa Belum Punya Sinema Kameranya Tapi Kayak Gitu Jadi Untuk Yang Mau Beli Saya Worth it Ngasih Saran X-H2 Udah Sudah Cukup Banget Pokoknya Saya Tutup Disini Dengan Intinya Apapun Pekerjaan Kita Atau Workflow Kita Kayak Gimana Yang Paling Penting Itu Kuasai Basicnya Dan Kenali Alatnya Dengan Kayak Gitu Bener Kita Bisa Mengerjakan Pekerjaan Apapun Dengan Alat Alat Yang Kita Punya Sekian Video Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Buat Teman Teman Yang Masih Pakai X-H2 Bisa Tulisin Di kolom Komentar Masih Banyak Gak Sebenarnya Di Indonesia Ini Atau Dimanapun Itu Orang Orang Yang Masih Pake X-H2 Kayak Saya Dengan Teman Teman Yang Lain Saya Juga Ngucapin Makasih Pandangannya Dari Om Seno Dari Om Dimas Dengan Mbak Gilda Untuk Tanggapannya Mengenai X-H2 Di 2021 Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dadah